Suami wajib tahu bahwa ridu istri itu terletak pada ibunya Oleh sebetulah banjirkan berkali-kali Dengan cara bagaimana caranya adalah Tarik nafas panjang-panjang Kemudian tahan nafas Sambil menahan nafas Bacalah asma Asma Allah Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Yang awalnya terasa ingin keluar Insya Allah tidak jadi keluar Menjadi kuat lagi Hidup lagi Dan tahan lama Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana triknya Caranya Tekniknya Apabila seorang suami merasakan tidak keluar Di dalam bahasa modernnya Ejakulasi dini Bagaimana caranya Oleh sebetulah melalui video yang pendek ini Kami al-Fatita ma'alim Kembali lagi Yang kembali lagi akan memberikan ijazah Sebenarnya sudah ada videonya Hanya saja dicari-dari oleh sang pencarinya Sulit kata ini ketemu Oleh sebab itulah Untuk lebih memudahkannya Kita buatkan lagi videonya Ditambah keterangan-keterangan Yang dari hadisnya Rasulullah SAW Agar sang pengamal Menjadi lebih mantap Dan lebih yakin Serta lebih paham Tentang arti kehidupan ini Ruwiat telah didiwayatkan An-Anas Ibn Malik Dari Anas Ibn Malik Radiyallahu'an Berkata oleh beliau Kala Rasulullah SAW Telah bersabda oleh Rasulullah SAW Ini ingat nih Ingat-ingat Ini Sabda Rasulullah SAW Irdohunna Irdoh artinya Relakanlah Carilah Kelelaan oleh kalian Hunda pada mereka Istri-istri kalian Irdohunna Irdohunna Artinya Carilah ridho Atau ridhokanlah Relakanlah Ya dalam bahasa kita Ya puaskanlah itu Puaskanlah mereka Para wanita itu Fa'innah didohunna Karena sesungguhnya Ridho mereka para wanita Ya kita menggunakan bahasa kita Karena sesungguhnya Kepuasan mereka Para wanita itu Para istri Fi furucihina Yaitu di dalam Farsi-farsi mereka Artinya Ya di dalam Taukan Farsi Itu-itunya mereka lah Jadi ini menurut Rasulullah SAW Carilah kalian Wahai para suami Kerelaan Istri-istri kalian Kerelaan Istri-istri kalian Kepuasan istri-istri kalian itu Terletak Fi furucihina Yaitu di dalam Anunya mereka Ruhu abu ya'la Fi musnatihi Ruhu telah meriwayatkan Hubadah hadis Ya puya'la Oleh imam abu ya'la Al-Mushiddi Fi musnatihi Dalam kita musnatulio Jadi Hadisnya Rasulullah SAW Ini perlu kita ingat-ingat ya Para suami Terutamu Bahwa ternyata Keridoan Kerelaan Kepuasan Seorang istri itu Ya telah tak Diatunia Diatunia Ya itunya itu Oleh sebab itu Menjadi seorang suami Harus paham Dan harus Strong Harus kuat Jangan sampai Mengejar misalnya Ukurannya besar Panjang Dan seterusnya Tetapi Lo yulitoy Sama saja Oleh sebab itu Syukurilah Apa yang telah Allah berikan kepada kita Tentang ukurannya Panjangnya Atau pendeknya Atau besarnya Itulah yang dari Allah Yang penting itu adalah Strong Kuatnya itu Yang tidak mudah Keluar Mampu menahan Berjam-jam Gak keluar-keluar Yang penting itu Ya keras Keras Kalau sudah keluar Kan memes Jadi gak enak Jadi sebab itu Gunakanlah asma Dengan teknik Penafasan Yang sudah pernah kita Buat videonya Tetapi kita akan Berikan tutorial kembali Caranya bagaimana Untuk melatihnya Kemudian Tadkala mempraktikannya Bagaimana Nah Asma Yang kita maksud adalah Bismillah Al-Azum Yaitu Nama Allah Yang paling aku Nama Allah Yang terakung Yang disatakan oleh Rasulullah S.A.W Iza du'i Ya biha jaba Wa iza su'i Labi Allah Apabila Jidu akan Menggunakan Bismillah Maka Allah Akan menghijabah Allah akan Mengadulkan Dan apabila Dipintah Dengan menggunakan Bismillah Maka Allah Akan memberikannya Yaitu Ya hayu Ya qayyumu Ya hayu Ya qayyumu Artinya Ya hayu Wahedat Yang maha hidup Yaitu Allah Azzawajalla Ya qayyumu Wahedat Yang maha Tegak Berdiri sendiri Dengan Menggunakan Tawassun Wasilah Asma Allah Yang paling aku Bismillah Al-Azum Ini Kita memohon Agar Anunya Tetap hidup Ya hayu Ya qayyumu Kan Ya hayu Artinya Wahedat Yang maha hidup Ya qayyumu Wahedat Yang maha Tegak Berdiri sendiri Jadi anunya itu Biar selalu hidup Dan tegak Begitu Ya Selalu hidup Dan tegak Tidak loyuk Tidak lemes Jadi Tekniknya Caranya nih Kita latih terlebih dahulu Setelah sholat Misalnya Atau dimana sajalah Sesempatnya Duduk bersilah Kemudian Letakkan Kedua tangan Pelapak tangannya Ya di atas paha Itu Tepatnya Pas dilutup Kemudian Menghadap Para kibrat Pejamkan mata Tarik nafas panjang Lalu melalui hidung Pejamkan mata Tapi ya Tarik nafas panjang Melalui hidung Mulutnya dikatupkan Kemudian Setelah tarik nafas panjang Simpan nafasnya Di dalam perut Sambil menahan nafas Baiklah Ya hayo koyum Di dalam hati Sebenarnya Banyaknya Sekuatnya Seberapa Kemudian setelah itu Keluarkan nafas Lewat mulut Jadi setelah tarik nafas Kemudian Keluarkan nafas Lewat mulut Sambil habis Kemudian ulangi lagi Tarik nafas panjang lagi Melalui hidung Tahan nafas di perut Kemudian Rasakan panas Agak Kebawah dikit Ya Di bawahnya pusat Ya di sekitar Area itulah Rasakan Hawa panas Hawa murni Ke situ Alirkan ke situ Kemudian Tahan nafas Setelah itu Membaca Ya hayo koyum Sebanyak-banyaknya Sekuatnya Kemudian setelah itu Keluarkan lagi Begitu ulang-ulang Kemudian Saat kala praktek nih Nah kalau sudah sering dilatihkan Bisa dipraktekan Saat kala melakukan hubungan Suami istri Kemudian terasa nih Mau keluar Segeralah tarik nafas panjang Melalui hidung Tarik nafas panjang Kemudian Tahan nafas Baca Ya hayo koyum Tetapi di dalam hati Ya di dalam hati Enggak boleh diucapkan Mengapa enggak Boleh diucapkan Ya karena kan Senjatanya masih ada di dalam Itu matruh hukumnya Jadi kalau mengucapkan Lafad-lafad Allah terdikir Sedangkan senjatanya Dari dalam Tubuhnya istri Maka matruh Enggak sampai haram Oleh sebetul Tarik nafas panjang Kemudian Baca Ya hayo koyum Dalam hati Mantap Mohon kepada Allah Ya hayo koyum Agar anunya tetap hidup Dan tetap tegak Berdiri sendiri Insya Allah Kalau sudah sering dilatih Ini luar biasa Hasilnya Jadi tetap Berdiri Tetap hidup Tegak begitu Sehingga Ya Kalau mampir nanti Terbiasa mengalirkan Hawa murni Sampai ke bawah Pusatnya itu kan Menjadi Panas nih Ada energi setruhnya Jadi anunya itu Kayak bergetar Ada energi setruhnya Sehingga Ya istrinya Keluar juta Dan luar biasa Keluar berkali-kali Bandir pokoknya Silahkan diamalkan Insya Allah Mustajal Wabiesillah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati